Hanya udang kecil. Kemarin, wajah Yan Qi berubah menjadi hijau ketika dia mendengar kata, kencan. Perubahan sikap Ratu Hera yang tiba-tiba membuatnya lengah, dan jantungnya masih berdebar kencang. Terutama murid penguasa langit purba, Zhang Zizai, yang kini menghadapi ancaman kematian. Ditambah lagi, dia menghabiskan banyak waktu untuk terbang kembali. Bahkan jika kaisar angin datang terlambat, dia tidak tahu apakah dia akan mati. Karakter kecil ini panik. Celepuk. Yan Qi berlutut di tanah, air mata mengalir di wajahnya. Dia tersedak, kaisar angin, aku salah. Feng Hao mengerutkan kening dan berkata dengan lembut, bicara lah. Tubuh Yan Qi gemetar, dan dia tergagap, Zhang Zizai mungkin mati. Menabrak. Murid Feng Hao menyusut. Dia menegakkan tubuhnya dan berkata dengan dingin, apakah tamu? Zhang Zizai adalah murid penguasa langit purba. Dia sangat berbakat dan merupakan kontestan unggulan di Dojo. Hilangnya orang seperti itu jelas merupakan pukulan besar bagi Dojo. Evaluasi Feng Hao terhadap Daois lama Zhang Zizai jelas lebih baik daripada Yang Jian. Zhang Zizai dilahirkan dengan fisik Daois. Yan Qi tidak menyangka reaksi Feng Hao begitu kuat. Wajahnya memucat, dan air matanya semakin mengalir. Tapi kemudian, dia tiba-tiba menggigil. Zhang Zizai mungkin belum mati. Jika dia terus menangis dan mengeluh, dia mungkin akan mati nantinya. Oleh karena itu, Yan Qi berkata dengan panik, kaisar angin, cepatlah. Cepatlah ke ngarai yang jaraknya 300 mil. Hera ingin membunuh Zhang Zizai. Jika kita terlambat, dia akan benar-benar pergi. Mata nether King Hades membelalak, dan dia hampir memuntahkan teh di mulutnya. Tidak ada waktu yang terbuang. Hera bukanlah orang yang baik, kata Raja Neraka Hades. Anda. Feng Hao hampir dibuat gila oleh Yan Qi. Kita harus tahu, jika Zhang Zizai pergi, penguasa surga purba pasti akan mematahkan tulang Yan Qi. Lain kali jika ada keadaan darurat, jangan menangis dan mengeluh. Katakan dengan jelas secepatnya, mengerti. Feng Hao memelototi Yan Qi. Jika dia tidak melihat dedikasi Yan Qi pada Dojo, dia akan menelanjanginya dan berlari sepuluh putaran mengelilingi Dojo. Siyu. Setelah mengatakan ini, Feng Hao langsung bergegas keluar dari Aula dan berubah menjadi seberkas cahaya yang terbang keluar dari Tanah Tao. Pada saat yang sama, dia mengirimkan transmisi suara ke penguasa surga purba. Penguasa surgawi dari awal primordial sedang membimbing Yang Jian dalam budidaya 8-9 Misteri, yang merupakan 72 transformasi iblis duniawi. Namun, Yang Jian memiliki Celestial Haun, yang menjadikannya 73 transformasi. Penguasa surga purba telah melakukan yang terbaik untuk mengajar Yang Jian. Bagaimanapun, dia adalah seseorang yang dibawa Feng Hao dari dunia fana. Selain itu, Yang Jian dapat dianggap sebagai reinkarnasi Erlang Shen, murid dari muridnya, pendeta Yu Ding. Dengan kata lain, Yang Jian adalah cucunya, jadi tidak pantas baginya untuk memberikan teknik Dao kepadanya. Namun, ketika penguasa langit purba mendengar transmisi suara Feng Hao, tubuh kurusnya bergetar hebat. Tanpa terlihat, tekanan yang luar biasa langsung membuat Yang Jian terbang keluar. Pada saat itu, Yang Jian merasakan kepalanya berdengung, dan dia memandang Yang Jian dengan ekspresi tercengang. Omong kosong asteris T permaisuri, aku akan membunuhnya. Penguasa surga purba sangat marah hingga janggutnya bergetar. Saat itu, dia juga mengejar Feng Hao. Di bawah langit malam, dua sinar cahaya terbang keluar dari tanah Tao, membawa aura yang luar biasa. Pada saat itu, semua orang di lapangan Tao merasa iri. Jika dia bisa menjelajahi kekosongan besar seperti kaisar angin di kehidupan ini, dia tidak akan keberatan menjadi budak di kehidupan selanjutnya. Pada saat itu, di ngarai yang berjarak ratusan kilometer dari tanah Tao Feng Hao, di bawah langit malam, ada dua kekuatan menakjubkan yang bertabrakan. Tidak jauh dari sana, ada juga beberapa aura kuat yang menunggu kesempatan untuk bergerak. Kedua kekuatan ini adalah pendeta Tao Kuno Zhang Zizai dan permaisuri Hera yang bertarung. Sepertinya mereka berimbang, namun kenyataannya, Zhang Zizai dikejar oleh permaisuri Hera dan dipukuli. Untuk memastikan kelangsungan hidupnya, Zhang Zizai menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan serangan mematikan Hera. Sedangkan untuk cedera yang tidak terlalu serius, dia melawannya secara langsung. Tidak ada cara lain. Lagi pula, kekuatannya terbatas. Jika dia menahan segala macam luka, dia pasti akan dibunuh oleh Hera dalam waktu singkat. Zhang Zizai mengandalkan tubuh daunnya untuk melawan begitu lama. Jika itu adalah kaisar agung lainnya, mereka pasti sudah lama mati di hadapan guru ilahi Hera. Dasar wanita gila, apa hubungannya ini denganku? Pendeta Tao Tua ini ditipu oleh anjing itu, Yan Qi. Zhang Zizai berdebat dengan alasan. Dia merasa dirugikan. Hal ini jelas bukan idenya, lalu mengapa Hera mengejarnya dan membunuhnya? Hef, kamu bersekongkol dengannya. Kalian berdua adalah orang jahat. Aku akan membunuhmu dulu, lalu aku akan pergi dan memahaminya. Permaisuri Hera mendengus dingin. Tentu saja, dia tidak akan mengatakan bahwa Yan Qi terlihat sangat mirip dengan Zeus, jadi dia ingin dia hidup lebih lama. Kamu sebaiknya tidak bersikap impulsif. Tuanku adalah penguasa surga purba. Zhang Zizai tidak punya pilihan selain mengangkat penguasa surga purba. Dia tidak kembali ke tanah Tao. Dia tidak tahu apakah Permaisuri Hera tahu betapa kuatnya penguasa surga purba itu. Tapi, karena Yan Qi sangat akrab dengan Permaisuri Hera, maka, dia harusnya tahu. Benar saja, alis Permaisuri Hera segera berkerut, dan dia bergumam dengan suara rendah, penguasa surga purba. Dia berhenti dan menatap Yan Qi dengan curiga. Kemudian, matanya menjadi dingin, dan dia berkata dengan suara dingin, jadi bagaimana jika kamu adalah murid penguasa langit purba? Kamu bekerja sama dengan Yan Qi untuk membodohiku. Hari ini, kami akan mengambil nyawamu. Suara mendesing. Permaisuri Hera menyerang lagi. Gelombang energi melonjak ke arah Zhang Zizai seperti plagiarisme. Gelombang pasang mengandung kekuatan hukum. Murid Zhang Zizai menyusut, dan dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan gelombang serangan ini. Bang! Uh! Namun, masih ada kesenjangan besar di antara wilayah mereka. Energinya seperti palu dewa, dan Zhang Zizai segera terlempar. Dia memuntahkan seteguk darah. Menabrak. Ekspresi Permaisuri Hera dingin. Dia mengepalkan tangan rampingnya di udara, dan suara guntur tiba-tiba terdengar dari tanah. Ini adalah langkah mematikan. Hati Zhang Zizai menjadi dingin saat itu. Ini hanyalah wanita yang kesal, wanita gila. Tuan, Kaisar Angin, selamatkan penganut tau tua ini. Zhang Zizai meraung putus asa. Tidak ada gunanya bahkan jika kamu berteriak pada dirimu sendiri dengan suara serak. Permaisuri Hera tidak percaya bahwa Feng Hao dan penguasa surga purba akan bergegas. Dengan jarak yang begitu jauh, bahkan jika Yanqi pergi untuk memberitahu mereka, dia mungkin tidak dapat tiba tepat waktu. Setelah kekecewaan dan impian seorang wanita hancur, perilakunya hanya bisa digambarkan sebagai tidak masuk akal. Satu detik, dia bisa menjadi begitu baik hingga dia mabuk, dan detik berikutnya, dia bisa menjadi begitu buruk hingga dia patah hati. Permaisuri Hera juga seperti ini. Hatinya dipenuhi dengan kebencian dan kebencian terhadap Zeus. Dan Yanqi seperti ini. Hanya dengan melampiaskan kebencian dan kebenciannya dia akan merasa lebih baik. Zhang Zizai hanya bisa dikatakan bahwa dia ditembak saat berbaring. Namun, saat Zhang Zizai hampir kehilangan semua harapan, dua lampu pelangi melesat melintasi langit seperti meteor dan jatuh langsung ke tepi ngarai. Ketika dua lampu pelangi ini muncul, makhluk purba yang sedang menunggu kesempatan sangat ketakutan hingga mereka kencing di celana. Itu Feng Hao dan penguasa surga purba. Kedua leluhur ada di sini. Mundur. Saat Zhang Zizai merasakan aura dua lampu pelangi, wajahnya sudah berlinang air mata. Dia tersedak dan berkata, Kaisar Angin, Guru. Murid ini telah sangat menderita. 3592. Ketika Feng Hao dan penguasa surga purba bergegas mendekat, makhluk-makhluk purba di negeri spiritual ini ketakutan setengah mati. Mereka telah menggunakan darah dan air mata yang tak terhitung jumlahnya untuk memahami secara mendalam kengerian Dojo Feng Hao. Mereka mengira setelah bangun, mereka akan menjadi penguasa era ini. Siapa tahu, mereka akan menjadi domba yang menunggu untuk disembeli. Zhang Zizai sudah putus asa. Dia tidak menyangka bahwa di saat-saat terakhir, Feng Hao dan penguasa surga purba akan muncul tepat waktu. Bang, bang. Kedua sosok itu jatuh langsung ke tanah, dan dua retakan segera muncul di ngarai. Di antara pasir dan batu, Feng Hao dan penguasa surga purba berjalan keluar. Pada saat itu, angin berhenti. Seluruh ngarai tampak sepi. Wajah Ratu Hera penuh dengan niat membunuh. Dia melihat kemunculan tiba-tiba Feng Hao dan penguasa surga purba dengan sedikit keheranan. Tampaknya, penguasa surga purba adalah guru dari pendeta Tao. Ratu Hera sedikit bingung. Feng Hao dan penguasa surga purba adalah eksistensi yang tidak bisa dia lawan. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Ratu Hera menarik nafas dalam-dalam dan memandang Feng Hao dan penguasa surga purba dengan tenang. Dia bertanya dengan lembut, ada apa? Feng Hao tidak berbicara, namun penguasa surga purba berkata dengan marah, beraninya kamu. Beraninya kamu menyakiti murid Tuhan surgawi ini. Setelah itu, penguasa langit purba memanggil Zhang Zizai. Namun, Ratu Hera mengulurkan tangan dan menarik Zhang Zizai, yang telah lengah. Setelah Zhang Zizai bereaksi, sebelum dia bisa menggunakan teknik Tao, Hera sudah mencekik tenggorokannya dan mencekik tali penyelamatnya. Zhang Zizai tercengang. Majikannya dan kaisar angin telah datang, tetapi Hera masih berani mengambil tindakan melawannya. Namun, dengan nyawanya yang direnggut, Zhang Zizai tidak berani bertindak gegabuh. Dia hanya memandang penguasa surga purba dengan ekspresi pahit. Penguasa surga purba juga terkejut dengan pemandangan yang tiba-tiba ini. Hera sebenarnya menculik penggantinya di depannya dan Feng Hao. Ini adalah tamparan di wajah. Tamparan langsung di wajah. Hera, aku menyarankanmu untuk melepaskannya. Kalau tidak, tidak ada cara bagimu untuk bertahan hidup di dunia ini. Yuan Shi Tianzun memarahi. Jika dia tidak mengkhawatirkan nyawa Zhang Zizai, dia pasti sudah mengambil tindakan dan menekan Hera dengan teknik jalan agung. Ratu surga Hera menyipitkan matanya. Dia bisa melihat bahwa posisi Zhang Zizai di hati Feng Hao dan penguasa surga purba memang tidak rendah. Semakin seperti ini, semakin dia merasa bersyukur. Setidaknya dengan menangkap Zhang Zizai, nyawanya akan terjamin. Hera memandang dengan acu-ta'acu pada penguasa surga purba dan menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin aku akan melepaskanmu. Muridmu dan Yan Qi bekerja sama untuk menipuku. Aku bahkan belum menyelesaikan masalah dengan mereka. Jadi bagaimana aku bisa melepaskanmu? Menipu kamu, Feng Hao mengerutkan kening. Sebenarnya, tidak sulit baginya untuk menyelamatkan Zhang Zizai, tapi, dia memiliki kesan yang baik terhadap Hera. Dengan kata lain, orang ini bukanlah orang jahat. Namun, jika dia ingin menyelamatkan Zhang Zizai dengan paksa, dia harus membunuh Hera. Jika tidak, selama Hera sadar, dia pasti bisa bereaksi dalam sekejap dan membunuh Zhang Zizai. Oleh karena itu, Feng Hao tidak segera bertindak. Hanya dapat dikatakan bahwa penggunaan metode ini secara tiba-tiba oleh Hera untuk melindungi dirinya sendiri adalah sesuatu yang tidak dipertimbangkan oleh Feng Hao. Ratu surga Hera menganggup dan berkata dengan marah, Yan Qi, bajingan itu, bekerja sama dengan pendeta tau tua ini untuk berpura-pura menjadi makhluk kuno. Dia bahkan ingin aku tersentuh oleh tindakan heroiknya menyelamatkan seorang gadis dalam kesusahan. Tapi dia memperlakukanku seperti orang bodoh. Feng Hao terdiam. Pada saat itu, dia berharap bisa menyeret Yan Qi dan mencambuknya seratus kali. Tindakan heroik menyelamatkan seorang gadis dalam kesusahan sebenarnya digunakan pada Ratu Surga Hera dari mitologi Yunani. Otaknya pasti ditendang oleh keledai. Siapapun yang memiliki sedikit kecerdasan akan tahu bahwa tingkat budidaya Ratu Surga Hera pasti lebih tinggi daripada Zhang Zizai. Jika tidak, bukankah gelar salah satu dari dua belas dewa utama sistem mitologi tidak layak diterima? Penguasa Surga Purba tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Dia memelototi Zhang Zizai, yang segera menundukkan kepalanya. Penjagaianlah yang menyihirku, kata Zhang Zizai dengan ekspresi bersalah. Penguasa Surga Purba menarik nafas dalam-dalam dan memandang Ratu Surga Hera. Apa yang ingin kamu lakukan agar kamu membiarkan dia pergi? Bagaimanapun juga, penguasa Surga Purba adalah seseorang yang percaya pada kebajikan. Jika Ratu Surga Hera menyerang Zhang Zizai tanpa alasan, dia akan membunuh Hera dengan cara apapun. Tapi sekarang, jelas bahwa Zhang Zizai dan Yan Qi, dua bajingan ini, sendiri yang menyebabkan masalah ini. Aku tidak menginginkan apapun, biarkan aku meninggalkan Huaxia, Ratu Surga Hera berkata dengan lembut. Ratu Surga Hera bukanlah wanita sederhana. Dia hampir membunuh Zhang Zizai, jadi penguasa Surga Purba tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Semuanya, hanyalah taktik penundaan karena tidak ada orang yang baik. Hanya ketika dia meninggalkan Huaxia dia akan merasa nyaman. Penguasa Surga Purba mengerutkan kening. Dia tidak bisa tidak lebih waspada terhadap Ratu Surga Hera. Wanita ini, tidak sederhana. Sebelumnya, ketika Hera mendengarkan ajaran di Dojo, ia masih memiliki rasa haus yang kuat akan ilmu bahkan berbaur dengan murid-murid Dojo. Tapi sekarang, sepertinya dia telah menjadi orang yang berbeda. Pikirannya sangat teliti. Meninggalkan Huaxia tidak masalah. Saat ini, Feng Hao berkata, kamu bisa membawa Zhang Zizai dan meninggalkan Huaxia. Saat kamu merasa aman, kamu bisa melepaskannya. Kaisar Angin Penguasa Surga Purba tercengang. Zhang Zizai adalah penggantinya. Jika sesuatu terjadi padanya, maka jalan agungnya mungkin akan hilang. Feng Hao memberi isyarat kepada Penguasa Surga Purba untuk tidak ikut campur. Dia bisa menyerahkan masalah ini padanya. Bagaimana menurutmu? Feng Hao memandang Ratu Surga Hera sambil tersenyum. Ratu Surga Hera menatap Feng Hao dalam-dalam. Dia tahu bahwa pria di depannya memiliki basis kultivasi yang tak terduga dan banyak trik di balik bajunya. Dia tidak hanya mengirim Poseidon kembali ke tanah airnya, tapi dia juga merekrut Hades, Raja Dunia Bawah. Jika bukan karena fakta bahwa dia adalah Ratu Gunung Panteon dan dia masih memikirkan pria yang suka main perempuan itu, Zeus, dia mungkin telah direkrut oleh Feng Hao juga. Ini adalah pria yang menakutkan. Kamu berencana menyerangku saat aku membawa pergi pendeta tau tua ini, kan? Ratu Surga Hera berkata dengan suara rendah. Perjalanannya panjang dan dia tidak bisa tetap fokus setiap saat. Bagi pembangkit tenaga listrik seperti Feng Hao, kecerobohan sesat bisa berakibat fatal. Haha. Feng Hao tiba-tiba tertawa dan berkata, Jangan khawatir, Kaisar dan penguasa Surga Purba ini tidak akan mengejarmu. Selama kamu merasa aman dan melepaskannya. Tentu saja. Feng Hao berhenti dan berkata dengan suara rendah, Jika Zhang Zizai dirugikan dengan cara apapun, maka Kaisar ini pasti akan meratakan Gunung Panteon Anda. Saya bersungguh-sungguh. Ketika dia mengatakan ini, Feng Hao mencampurkan jejak kekuatan dunia dan tekanan yang besar dan kuat turun secara langsung. Tubuh halus Ratu Surga Hera bergetar. Untuk pertama kalinya, dia benar-benar merasakan ketakutan. Meskipun penguasa Surga Purba tidak mau, dia mempercayai Feng Hao tanpa syarat. Pada titik ini, dia diam-diam menyetujui rencana Feng Hao. 3593 Ratu Hera memandang Feng Hao dengan ragu dan mengerutkan kening. Jika aku kembali ke kuil, aku akan melepaskannya. Tapi bagaimana aku bisa mempercayaimu? Sederhana saja. Feng Hao berkata dengan lembut dan mengulurkan tangannya. Dalam sekejap, seluruh energi spiritual di dunia berkumpul ke arahnya. Kemudian, dewa energi spiritual raksasa yang tingginya ratusan meter berdiri di antara langit dan bumi. Pada saat itu, semua makhluk purba dalam jarak seribu mil ketakutan dan meringkuk di gua tempat tinggal mereka, menggigil. Adapun Ratu Surga, Hera merasakan tekanan yang sangat besar dari dewa keajaiban yang perkasa. Itu dibentuk atas kehendak Feng Hao, tetapi hampir menghabiskan semua energi spiritual dalam jarak seribu mil. Ini adalah sesuatu yang bahkan kekuatan hukum pun tidak bisa melakukannya. Cara seperti itu bisa mengejutkan dunia. Ratu Hera memahami maksud Feng Hao. Jika Feng Hao benar-benar ingin membunuhnya, dia pasti sudah melakukannya. Feng Hao memberinya jalan keluar. Tentu saja, ini juga berarti bahwa Zhang Zizai, pendeta Daois di tangannya, sangat penting bagi Feng Hao. Oke, aku percaya padamu. Setelah Ratu Hera mengatakan ini, dia membawa Zhang Zizai dan terbang langsung menuju Yunani. Dua suara menembus langit dan menghilang ke langit malam seperti dua bintang jatuh. Feng Hao melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Dewa Raksasa Energi Spiritual kembali menjadi energi spiritual dan menghilang dari dunia. Merasakan energi spiritual mereka pulih, makhluk purba itu menghela nafas lega. Pada saat yang sama, ketakutan terhadap Feng Hao muncul dari lubuk jiwa mereka. Mereka memilih untuk bersembunyi dari dunia. Kaisar Angin, kenapa kamu membiarkannya pergi? Tanya penguasa surga purba. Dia tidak memiliki niat buruk. Dia hanya dibuat marah oleh Yan Qi dan Zhang Zizai. Dia seorang wanita. Feng Hao tersenyum. Bahkan jika dia tidak mengetahui pikiran Ratu Hera, dia memiliki gambaran kasar tentang apa yang dipikirkan seorang wanita. Kaisar Angin. Saat ini, Yan Qi juga bergegas. Namun, sebelum dia bisa menenangkan diri, penguasa surga purba mengayunkan kocokan ekor kudanya dan membelah pantatnya. Ada beberapa bekas cambuk di pantat putihnya. Petik dua, kenapa kamu memukulku, Tuan Purba? Yan tujuh tercengang. Dia adalah putra suci dari ras api ilahi, nenek moyang api. Kapan dia pernah dipukul? Bahkan ketika dia secara tidak sengaja membakar dua gunung ras dewa ketika dia masih muda, ayahnya, Raja Suci, tidak menyalahkannya. Aku memukulmu karena kamu hampir kehilangan murid kemuliaan ilahi ini. Dia adalah wanita yang sudah menikah, mengapa kamu memprovokasi dia? Kata penguasa surga purba dengan marah. Jika bukan karena fakta bahwa Yan Qi telah berkontribusi pada dojo dan dapat dianggap sebagai tetua senior, dia pasti akan mengubahnya menjadi babi. Yan Seven segera menoleh untuk melihat Feng Hao dengan ekspresi menyedihkan. Kau hanya menyalahkan dirimu sendiri. Pelajaran yang diberikan Yuan Shi padamu dianggap ringan. Feng Hao memelototi Yan Qi, lalu meninggalkan tempat itu. Ras surgawi primordial sangat marah sehingga dia menamparkan pantat Yan Qi lagi, lalu berubah menjadi seberkas cahaya dan pergi. Yan Qi menoleh untuk melihat pantatnya yang terbuka, dan wajahnya langsung berubah menjadi merah padam. Apakah dia terburu-buru hanya untuk dipukuli? Ketidakadilan. Bisakah kamu melepaskannya? Kami telah meninggalkan perbatasan Huaxia. Zhang Zizai, yang ditahan oleh Ratu Hera, mau tidak mau bertanya setelah meninggalkan perbatasan Huaxia. Dia merasa sangat sedih. Dia diculik oleh seorang wanita dalam posisi yang sangat ambigu, dengan dua payudara yang lembut dan kenyal bergesekan dengan punggungnya dari waktu ke waktu. Meskipun dia adalah seorang pendeta Daois, dia tidak tahan. Dia masih perawan tua. Dengan budidaya kaisar anginmu, bahkan jika kamu meninggalkan perbatasan, kamu masih akan ditekan olehnya. Aku hanya bisa merasa nyaman jika kamu kembali ke kuil. Ekspresi Ratu Hera sangat serius. Ini adalah petualangan gila baginya. Jika dia sedikit saja ceroboh, dia akan dimasukkan ke dalam kutukan abadi. Darah tiba-tiba merembes keluar dari hidung Zhang Zizai dan menetes ke pergelangan tangan Ratu Hera. Ratu Hera langsung mengerutkan keningnya. Dia mengingat apa yang dikatakan Feng Hao sebelumnya. Jika Zhang Zizai terluka dengan cara apapun, dia bersumpah untuk meratakan Gunung Olympus. Tubuh halusnya tidak bisa menahan gemetar. Namun, getaran ini membuat punggung Zhang Zizai mati rasa, dan darah yang menetes dari hidungnya menjadi semakin deras. Ratu Hera langsung bertanya cemas, ada apa? Aku tidak melakukan apapun. Jangan bilang aku melakukan apapun padamu nanti. Wajah Zhang Zizai memerah. Dia ingin mengangkat tangannya untuk menyeka darah dari hidungnya, tapi hati Hera menegang. Tangannya yang lain langsung meraih lengannya dari belakang. Tangan rampingnya menempel erat ke perutnya. Karena kekuatan tersebut, Zhang Zizai dapat dengan jelas merasakan tekanan yang datang dari belakang. Itu licin. Uff. Hidung Zhang Zizai berdarah, dan seluruh pikirannya kosong. Mau tak mau dia berpikir, apakah Ratu Hera adalah orang yang berpikiran satu arah? Tidakkah dia tahu bahwa dia telah memanfaatkannya? Bisakah kamu bersantai sedikit? Zhang Zizai bertanya. Keduanya berada dalam posisi yang sangat ambigu. Leher Zhang Zizai dililit oleh tangan kanan Hera. Lengannya ditekan erat oleh tangan kiri Hera dan separuh tubuhnya. Sepertinya, Zhang Zizai sedang berbaring di pelukan Hera. Hera, sebaliknya, tampak seperti dia tidak mau melepaskannya. Mustahil untuk melepaskannya. Jangan khawatir, aku akan melepaskanmu saat kita sampai di kuil. Ratu Hera mengabaikan saran Zhang Zizai dan mempercepat lagi. Dia mengawasi gerakan di belakangnya, khawatir Feng Hao dan penguasa surga purba akan menyusul. Di kuil di Gunung Olimpes, Zeus sekali lagi memanggil para dewa setelah patung Hera dirusak. Awalnya ada dua belas dewa, tapi sekarang hanya ada tujuh. Selain Hera, Poseidon, dan Pluto, dewi kebijaksanaan Athena dan dewa perang Ares semuanya telah pergi ke Huaksia. Seluruh pertemuan para dewa sangat tidak lengkap. Ekspresi Zeus menjadi lebih dingin. Mereka baru saja mendapatkan pijakan di Gunung para dewa di bumi dan menikmati persembahan dupa dari orang-orang, mencari kesempatan untuk menerobos. Namun, itu belum lama, dan tiga dewa telah jatuh, semuanya adalah orang-orang yang paling disayanginya. Ini tidak bisa ditoleransi. Tiba-tiba, salah satu dewa di kuil berkata, tidak terjadi apa-apa pada ratu. Dia kembali. Apa? Tidak mati. Dewa utama Zeus bergidik, tetapi kemudian menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya. Dia segera berdiri dari singgah sananya, dan kesadaran ilahi menyebar hingga radius seribu mil di sekitar kuil. Lalu, ekspresinya menjadi gelap. Ini karena dia tidak hanya merasakan aura ratu Hera, tetapi juga aura pria lain yang berada pada jarak negatif dari Hera. Aura pria itu, khususnya, memancarkan gelombang. Itu adalah gelombang gairah. Beraninya kamu, apakah Hera ingin masuk neraka? Dewa utama Zeus sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh, lalu dia berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas keluar dari kuil. Ketika enam dewa utama lainnya melihat Zeus seperti ini, mereka tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi, dan mereka buru-buru mengejarnya. Aku tidak menyangka kamu menjadi orang seperti ini. Aku akhirnya mengetahui jati dirimu, Hera. Tubuh Zeus dikelilingi oleh ular listrik kecil, dan rambut coklatnya juga dililit petir. Dia sudah terbakar amarah. 3594 Zeus Para dewa memandang Zeus dengan heran. Dia terlalu marah. Bagaimana Hera masuk neraka? Sementara para dewa bingung, mereka segera mengejarnya. Di luar kuil gunung dewata, Hera menyandra Zhang Zizai dan mengikuti Feng Chen sampai akhirnya mereka tiba di kuil. Namun, sebelum mereka memasuki kuil, mereka bertemu dengan Zeus, penguasa para dewa, yang datang dengan membawa bunga api dan kilat. Hera melihat wajah Zeus yang marah dan tertegun sejenak. Kemudian, dia merasa sedikit tersentuh. Sepertinya pria ini masih peduli padanya. Apakah dia akan bertanya kemana dia pergi? Namun, Zeus, penguasa para dewa, memelototi Hera dan memarahi, apakah kamu belum mati? Mengapa kamu kembali? Awalnya Hera masih memiliki perasaan terhadap Zeus, namun setelah mendengar perkataan Zeus, hatinya langsung tenggelam ke dasar lembah. Putus asa. Kuil itu bukan milikmu sendiri. Kenapa aku tidak bisa kembali? Di sisi lain, kenapa kamu tidak jatuh di perut wanita? Hera menjawab dengan dingin. Hidung Zhang Zizai berhenti mengeluarkan darah, dan dia tidak lagi merasa itu ambiku. Saat itu, dia merasa sedikit lemah. Jika tebakannya benar, pria di depannya yang datang dengan bunga api dan kilat seharusnya adalah Zeus, penguasa para dewa. Dia juga laki-laki Hera. Adapun dia. Sekarang dia begitu, intim, dengan Hera dengan cara yang ambigu, akankah dia memotongnya menjadi beberapa bagian nanti karena marah? Kamu tidak perlu mengkhawatirkan urusanku. Sebaliknya, kamu, bagus sekali, kamu benar-benar pergi ke Huaxia dan membawa kembali sampah seperti itu. Dewa utama Zeus tertawa dingin. Zhang Zizai segera menjadi marah dan berkata dengan marah, siapa yang kamu sebut sampah? Diam. Hera memarahi dan sekali lagi mempererat cengkramannya pada Zhang Zizai. Kemudian, tubuh mereka menjadi semakin dekat. Pada saat ini, para dewa juga telah keluar dari kuil. Ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, mata mereka hampir lepas dari rongganya. Mengapa Ratu Hera begitu dekat dengan seorang pria? Zeus merasa seolah-olah ada padang rumput hulun buir di atas kepalanya. Saat itu, amarahnya meningkat. Dia memelototi Zhang Zizai dan berteriak dengan marah, sampah bilang kamu. Zhang Zizai tiba-tiba mengerti. Oh begitu. Zeus terkejut sejenak. Kemudian, ketika dia sadar, dia menjadi marah karena malu. Kamu mendekati kematian. Saat dia berbicara, Zeus berubah menjadi sambaran petir dan melesat ke arah Gunung Olympus. Kekuatan sucinya yang luar biasa mengguncang seluruh Gunung Olympus. Ini seperti akhir dunia. Pada saat itu, para dewa menggunakan kekuatan suci mereka untuk menstabilkan daerah ini. Bagaimanapun, ini bukanlah alam dewa. Jika perang dewa pecah, orang-orang dalam radius 100 Li akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Zhang Zizai sedikit bingung saat melihat Zeus akan menyerangnya, dan Zeus tidak akan berhenti sampai dia mati. Kemudian, pada saat bahaya, Ratu Surga Hera langsung melindungi Zhang Zizai. Kekuatan suci yang besar menyebarkan perisai pertahanan, dan layar cahaya biru mudah menyelimuti dirinya dan Zhang Zizai. Semua serangan Zeus diblokir. Lagi pula, Zeus juga khawatir jika dia berusaha sekuat tenaga, itu akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, seperti membunuh Hera juga, jadi dia menahannya. Namun, Ratu Surga, Hera, telah turun tangan untuk melindungi Zhang Zizai. Hal ini telah membangkitkan keagungan dan kemarahannya sebagai raja para dewa. Tidak bisa dimaafkan. Mata Zeus memerah. Yang dia inginkan hanyalah mencabik-cabik Zhang Zizai dan memenjarakan Hera di neraka, dan tidak pernah kembali ke Gunung Olimpes. Rajaku, harap tenang. Raja Tuhanku, harap tenang. Para dewa melihat bahwa Zeus hampir mengamuk dan dapat menimbulkan bencana, jadi mereka semua melangkah maju untuk mencegahnya. Butuh enam raja dewa untuk berhasil menghentikan amukan Zeus. Pasangan pesina ini, aku akan membunuh mereka. Aku akan membunuh mereka. Mata Zeus memerah, dan kekuatan sucinya melonjak dengan liar. Dia tidak bisa menahan amarah di dalam hatinya. Jika dia tidak membunuh Zhang Zizai, akan sulit memadamkan kebencian di hatinya. Ketika Zhang Zizai mendengar perkataan Zeus, dia langsung membalas, aku tidak ada hubungannya dengan Hera. Aku hanya sanderanya, sungguh pasangan yang bersinah, aku khawatir kamu gila. Zhang Zizai sangat terhina. Bagaimanapun juga, dia adalah pelayan dari penguasa surga purba, namun dia dihina oleh orang luar. Itu merupakan penghinaan terhadap tuannya. Dia, dia malah bilang aku gila. Haha. Zeus tertawa gila-gilaan, seolah dia sudah gila. Zhang Zizai kaget dengan kemunculan Zeus. Benar-benar sangat mengerikan. Hera, ratu surga, juga mengerutkan kening. Kata-kata Feng Hao bergema di benaknya. Jika terjadi sesuatu pada Zhang Zizai, dia akan meratakan Gunung Olimpes. Hera berharap Feng Hao akan memberi pelajaran pada Zeus, tapi dia tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Jika Gunung Olimpes diratakan, keyakinan mereka akan runtuh. Basis budidaya mereka tidak hanya akan menurun. Mereka bahkan mungkin menjadi dewa yang hilang, berubah menjadi patung. Tidak mungkin mereka bisa pulih. Kamu gila. Jika terjadi sesuatu pada Zhang Zizai, kamu dan aku tidak akan menanggung akibatnya. Ratu Hera berkata dengan ekspresi serius. Mata merah Zeus melotot lagi, dan seluruh kepalanya berdengung. Apa yang baru saja dia lihat? Istrinya sendiri, Ratu Gunung Olimpes, melindungi orang luar, dan menyebutnya gila. Mengatakan dia tidak sanggup menanggung konsekuensinya. Hahaha. Zeus melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa. Petir di langit semakin padat, dan awan gelap tebal bergulung, seolah-olah langit akan runtuh. Ekspresi para dewa sangat serius. Mereka memandang Hera, menggelengkan kepala dan mendesah. Aku tidak menyangka kamu akan seperti ini, Hera. Zeus memiliki beberapa putra setengah dewa, tapi setidaknya dia tidak pernah membawa manusia ke kuil Tuhan. Tapi kamu, Hera, luar biasa. Anda membawa kekasih anda ke kuil Tuhan dan melindunginya dimanapun. Apa maksudnya ini? Apakah ini unjuk kekuatan kepada Zeus? Jika itu masalahnya, maka sebagai salah satu dari dua belas dewa, mereka tidak akan pernah menyetujuinya. Hera, apakah kamu akan menjadikan kuil Tuhan sebagai musuh? Bunuh pria di sampingmu untuk membuktikan bahwa kamu tidak bersalah. Para dewa berdiri dan mengkritik. Ekspresi Hera sangat dingin. Dia berkata lagi dengan suara dingin, dia tidak boleh kehilangan sehelai rambut pun. Jika kamu percaya padaku. Para dewa menggelengkan kepala. Jika kamu ingin kami mempercayaimu, hanya ada satu pilihan. Bunuh dia. Zeus tidak berbicara, tapi ekspresinya sangat dingin. Seluruh tubuhnya bermandikan petir. Seolah-olah dia bisa mengubah Hera dan Zhang Zizai menjadi abu hanya dengan satu pikiran. Ratu Hera menggigit bibirnya erat-erat. Baru sekarang dia menyadari betapa bodohnya keputusan yang telah dia ambil. Atau lebih tepatnya, kenapa dia tidak mempercayai Feng Hao? Jika dia mempercayai Feng Hao dan membiarkan Zhang Zizai pergi setelah mereka meninggalkan perbatasan Huaxia, maka semua masalah akan terselesaikan. Tapi sekarang, apa yang bisa dia lakukan? 3.595 Bunuh Zhang Zizai Tentu saja tidak, kecuali Gunung Panteon ingin dihapuskan dari dunia. Hera tahu betul betapa kuatnya Feng Hao. Lupakan Zeus, bahkan jika kedua belas Overgod bekerja sama, mereka mungkin tidak dapat mengalahkan Feng Hao. Terlebih lagi, sekarang Raja Neter dan Feng Hao bersatu, dan Dewa Laut Poseidon telah kehilangan Trisula ilahinya, dia telah kembali ke kerajaan Dewa aslinya. Seberapa bergunakah Poseidon, Dewa Laut, setelah kehilangan senjata sucinya? Dia bahkan mungkin dibunuh oleh musuh-musuhnya di kerajaan Dewa. Jika kamu ingin membunuh Zhang Zizai, kamu harus melakukannya pada mayatku. Ratu Hera merentangkan tangannya dan melindungi Zhang Zizai di belakangnya. Wanita ini. Saat Zhang Zizai melihat pemandangan ini, seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Ia mengaku terharu dengan tindakan Hera. Hera melakukannya untuk Gunung Panteon. Namun, dia benar-benar melindunginya. Dia tersentuh, dan dia merasa kepalanya berputar. Hera. Zeus berteriak. Apakah kamu benar-benar akan menjadikan makhluk fana ini musuh para Dewa? Penghakiman Gunung Olimpes akan menghancurkanmu sepenuhnya. Para Dewa terkejut. Segalanya sudah seperti ini, jadi mengapa Ratu Hera masih keras kepala? Apakah dia benar-benar mengira Zeus adalah pria baik? Ratu, kenapa kamu tidak membiarkan dia pergi? Salah satu dewa utama memandang Ratu Surgawi Hera dengan ekspresi sedih. Dia mencengkram dadanya yang bangga dan menghela nafas. Zhang Zizai tahu bahwa kesalahpahaman semakin besar. Sebelum Ratu Surgawi Hera dapat berbicara, dia dengan tegas berkata, Apakah kalian semua buta? Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku adalah seorang tawanan? Pernahkah Anda melihat pezina dicekik lehernya? Zhang Zizai diliputi kesedihan dan kemarahan memikirkan hal itu. Dia adalah korbannya. Mengapa semua orang mencoba membunuhnya di Gunung Panteon? Siapa yang dia sakiti? Tidak, dia harus menghajar Yan Qi Bajingan itu sampai mati ketika dia kembali. Jika bukan karena Yan Qi, semua ini tidak akan terjadi. Sekarang, begitu banyak orang yang mencoba membunuhnya. Kurang ajar, manusia fana. Para dewa gemetar karena marah ketika mendengar Zhang Zizai menyebut mereka buta. Sebagai dewa penguasa olah para dewa, dia menikmati kepercayaan manusia. Kapan dia pernah dikritik oleh orang lain? Terutama seseorang yang akan mati. Saat para dewa hendak melangkah maju dan menekan Zhang Zizai dengan kekuatan guntur. Zeus tiba-tiba mengangkat tangannya dan berkata, Tunggu. Suara mendesing. Dalam sekejap, semua dewa menjadi tenang dan memandang dewa utama, Zeus, dengan heran. Ratu Hera menghela nafas lega. Satu-satunya yang bisa memerintah para dewa adalah Zeus. Tampaknya nyawa Zhang Zizai terselamatkan. Pada saat yang sama, kuil akan terhindar. Hampir saja. Ratu Hera meletakkan lengannya. Untuk melindungi kuil, dia telah melakukan banyak upaya. Siapa yang tahu kalau Feng Hao akan segera terbang ke lukal karena kecelakaan Zhang Zizai? Bagaimanapun, bahkan Ratu Hera tidak dapat melihat melalui budidaya Feng Hao. Rasanya seperti seekor semut tidak tahu betapa menakutkannya. Namun, yang tidak disangka Hera adalah setelah menghentikan para dewa, Zeus berkata, serahkan nyawanya padaku. Berdengung. Ketika Ratu Hera mendengar perkataan Zeus, dia merasakan kepalanya berdengung. Apa maksud Zeus? Dia ingin membunuh Zhang Zizai secara pribadi, dan karakter Zeus adalah membunuh seseorang di tengah malam. Dia tidak akan pernah membiarkan siapapun hidup sampai tengah malam. Tidak, kamu gila. Apakah kamu tidak mengerti apa yang saya katakan? Tidak ada yang bisa menyentuhnya. Ekspresi Ratu Hera sangat tegas. Itu karena dia tahu betapa kuatnya Feng Hao sehingga dia menginjak es tipis dan secara terbuka berdiri di sisi berlawanan dari Zeus. Bukan karena dia takut mati, tapi dia tidak ingin para dewa melakukan kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Ketika Zeus mendengar bahwa Ratu Hera masih melindungi Zhang Zizai, dia tidak bisa lagi menahan amarah di hatinya. Niat membunuh memenuhi langit saat dia berkata dengan tegas, mati. Retakan. Awan gelap menyelimuti Gunung Olympus. Seluruh tubuh Zeus bermandikan guntur. Lalu dia mengangkat tangannya dan tiba-tiba tombak petir mengembun di tangannya. Kemudian matanya berkilat sambil menatap Ratu Hera dan berkata, Aku akan bertanya padamu untuk yang terakhir kalinya. Apakah kamu akan minggir atau tidak? Tubuh Ratu Hera juga ditutupi dengan kekuatan suci, dan kemudian diubah menjadi baju besi emas. Tubuhnya ramping, sosoknya proporsional sempurna. Pada saat ini, bahkan Zeus yang marah pun tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ia tidak menyangka istrinya memiliki sisi seksi dan sempurna. Sekarang dia memikirkannya dengan hati-hati, wanita yang dia kenal di dunia fana jelek sekali dibandingkan dengan Hera. Zeus tiba-tiba merasa sedikit menyesal. Namun, sebagai dewa, tidak ada kata untuk menarik kembali kata-katanya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membuat para dewa tunduk? Tombak di tangan Zeus tidak langsung ditembakkan, dan Hera memanfaatkan kesempatan langka ini untuk melindungi Zhang Zizai. Kalian. Zeus sudah mulai merindukan berbagai hal baik Ratu Hera. Siapa yang tahu ketika dia sadar kembali, dia akan melihat Hera lebih memilih mengorbankan dirinya untuk melindungi Zhang Zizai. Saat itu, Zeus mengamuk. Wow, wow. Tombak guntur tidak lagi ragu-ragu. Itu berubah menjadi sambaran petir yang mengerikan dan melesat ke udara menuju Ratu Hera dan Zhang Zizai. Fluktuasi energi yang kuat. Jelas sekali Zeus ingin membunuh mereka berdua dengan satu tombak. Pa, retakan. Tombak guntur langsung mengenai armor Hera, dan kemudian armor itu benar-benar tidak mampu menahan satu pukulan pun dan langsung hancur. Pakaian dalam berwarna putihnya terlihat. Mahkotanya juga jatuh akibat benturan ini, dan rambut panjangnya tergerai. Itu adalah pemandangan yang sedikit menyedihkan dan indah. Saat tombak petir hendak menembus dada Hera dan mengubur Zhang Zizai. Langit dan bumi tiba-tiba menjadi sunyi. Ya, itu hanya berjalan diam. Ujung tombak petir Zeus berhenti hanya beberapa persepuluh inci dari dada Hera. Kekuatan petir di ujung tombak telah melukai kulit Hera. Tapi, tombak petir tidak bisa melangkah lebih jauh lagi. Meskipun tubuh para dewa dan segala sesuatu tidak dapat bergerak, pikiran mereka masih dapat bergerak. Wajah Ratu Surgawi Hera awalnya dipenuhi dengan keputus asaan dan kesedihan, tetapi pemandangan yang tiba-tiba ini menyebabkan dia benar-benar tercengang. Dia tahu siapa yang datang. Feng Hao. Kecuali Feng Hao, tidak ada orang lain yang memiliki kemampuan mengerikan untuk mengunci ruang dengan mudah. Itu sangat menakutkan sampai mati. Mata Zhang Zizai dipenuhi batu bata, dan tiba-tiba air mata jatuh. Dia ingin berteriak memanggil Kaisar Angin. Tapi dia tidak bisa membuka mulutnya. Zeus, dewa utama kuil cahaya, dan para dewa lainnya bahkan lebih terkejut dan ketakutan. Ketika ruang di sekitar mereka membeku, mereka merasakan niat membunuh yang mengerikan melanda mereka. Kemudian, Feng Hao, mengenakan pakaian kasual, berjalan keluar dari langit dan bumi, mengulurkan tangan dan menggenggam tombak guntur. 3596 Ketika Feng Hao keluar dari kehampaan, para dewa yang tidak memasuki kuil terkejut. Bahkan Ratu Hera pun memasang ekspresi tidak percaya di wajahnya. Bagaimana dia bisa sampai di sini begitu cepat? Ratu Hera yakin Feng Hao telah mengikutinya, tapi sekarang, Feng Hao telah keluar dari kehampaan. Dengan kata lain, dia bergegas ke sini dalam sekejap. Mendesis. Ratu Hera terkejut dan tidak dapat menahan nafasnya. Metode macam apa yang bisa dilakukan dari Huaxia ke Gunung Olimpes dalam sekejap mata? Faktanya, pemahaman Feng Hao tentang waktu sungguh sempurna. Satu detik lebih awal tidak akan berhasil, dan satu detik kemudian tidak akan berhasil. Dia muncul hampir pada saat tombak guntur Zeus hendak menembus dada Hera. Harus dikatakan, kekuatan Feng Hao telah melampaui batas langit. Kamu adalah Feng Hao. Zeus, yang bermandikan petir, mengenali Feng Hao saat dia melihatnya. Saat itu, dewa kuil telah menunjukkan kepadanya informasi tentang Feng Hao. Sebagai orang terkuat di bumi, bagaimana mungkin Zeus tidak mengingat penampilan Feng Hao? Feng Hao dengan lembut menjentikan jarinya, dan tombak guntur di tangannya melesat langsung ke arah awan petir yang kosong. Gemuruh. Retakan. Setelah tombak guntur memasuki awan petir, ia segera meledak, dan seluruh awan petir menghilang dalam suara gemuruh. Matahari bersinar menembus awan, dan sinarnya menyinari tubuh Feng Hao. Pada saat ini, Feng Hao bahkan lebih seperti dewa. Selain dewa Raja Zeus, semua dewa lainnya merasakan rasa rendah hati. Feng Hao memandang Zeus dengan acuh-ta'acuh, matanya setenang danau di musim semi. Saya Feng Hao, saya pikir Anda pasti Zeus, Raja Gunung Olimpes. Feng Hao berkata dengan lembut. Kemudian, Feng Hao menoleh untuk melihat Ratu Hera dan berkata, kamu menepati janjimu, dan aku menyelamatkan hidupmu. Sekarang bisakah kamu melepaskan bangsaku? Ratu Hera terkejut. Ketika dia sadar, dia segera melepaskan Zhang Zizai. Zhang Zizai tidak bisa merasakan suhu tubuh Hera dan tiba-tiba merasa sedikit kecewa. Perasaan tadi, sungguh menakjubkan. Sang Taoistua, tergerak. Kaisar angin. Zhang Zizai membungkuk pada Feng Hao dan kemudian menatap Ratu Hera dengan perasaan campur aduk. Dia juga membungkuk dan berkata, terima kasih, Nona Hera, karena telah menjagaku selama ini. Ratu surga Hera mengangguk, lalu menatap Feng Hao dan berkata dengan serius, jika itu masalahnya. Maka kita imbang, kan? Feng Hao terdiam beberapa saat, lalu dia mengangguk dan berkata, bisa dibilang begitu. Ratu Hera melakukan apa yang harus dia lakukan. Dia bahkan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan nyawa Zhang Zizai. Berdasarkan poin ini saja, Feng Hao tidak punya alasan untuk meratakan Gunung Panteon. Dia tidak bisa menarik kembali kata-katanya. Meskipun Zhang Zizai telah diancam, dan jika bukan karena kemunculannya, Zhang Zizai dan Ratu Surga Hera mungkin sudah mati. Di saat seperti ini, dia akan meratakan Gunung Panteon. Tapi, Zhang Zizai masih hidup dan bersemangat, jadi, Feng Hao tidak punya alasan untuk bergerak. Dia hanya bisa mengangguk. Kalau tidak, jika tersiar kabar, seluruh dunia akan mengatakan bahwa dia, Feng Hao, mengingkari kata-katanya dan menindas yang lemah. Bahkan. Namun, pada saat ini, suara yang sangat sumbang tiba-tiba terdengar. Semua dewa berpaling untuk melihat. Itu adalah dewa Tuhan, Zeus. Feng Hao mengerutkan kening dan menatap Zeus. Dia berkata dengan suara rendah, Apa? Apakah Anda punya masalah dengan itu? Haha. Zeus melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa. Bahkan aliran listrik di rambutnya mendesis dan memercik. Dia mencibir. Masalah besar apa? Apa maksudmu? Genap. Menurut semut ini siapa dia? Beraninya dia meletakkan tangannya di atas ratu kuil para dewa. Hanya? Genap. Feng Hao mengerutkan kening. Bahkan, Hera lah yang menyarankannya. Karena dia menepati janjinya, Aku bisa memaafkanmu atas perbuatanmu barusan. Jika menurutmu itu belum genap, lalu, Apa yang ingin kamu lakukan? Feng Hao tidak bisa menahan tawa dingin. Bahkan tidak. Bagus. Aku sudah memberikan wajah Hera dan menyelamatkanmu, Zeus. Sekarang, Lakukan apapun yang kamu mau. Zeus berkata dengan suara rendah, Tinggalkan pendeta tahu itu, Dan kamu sujud kepadaku dan menjadi pelayan kuil para dewa. Hanya dengan begitu kita akan seimbang. Namun, Wajah ratu Hera tiba-tiba memucat. Dia berteriak sebelum Feng Hao sempat berkata, Zeus, Kamu sudah gila. Tubuh ratu Hera bergetar. Dia sedikit bingung. Dia akhirnya mencapai gencatan senjata dengan Feng Hao dan mereka berpisah. Tapi sekarang, Zeus menimbulkan masalah. Apa ini tadi? Ini seperti kelinci yang memprovokasi singa lapar. Dia sedang menggali kuburnya sendiri. Aku sudah gila. Zeus sangat marah. Kamu berani bilang aku sudah gila. Aku bilang aku adalah Raja para dewa, Penguasa semua dewa dan semua makhluk hidup. Aku bahkan belum menyelesaikan masalah denganmu, Tapi kamu berani bilang aku sudah gila. Gila. Mulai sekarang, Jangan bicara tentang ratu para dewa lagi. Berlututlah di kuil para dewa. Zeus. Para dewa buru-buru mencoba menghibur mereka. Mengapa keduanya harus bertengkar? Harmoni melahirkan kekayaan. Musuh berada tepat di depan pintu mereka. Bagaimana mereka bisa saling menyerang? Setelah aku memberi pelajaran pada orang yang disebut-sebut sebagai orang terkuat di bumi ini, Aku akan menyelesaikan masalah denganmu. Zeus menarik nafas dalam-dalam. Bagaimanapun, Masih ada dua orang luar, Feng Hao dan Zhang Zizai. Dia harus menekannya terlebih dahulu. Apakah kamu sudah memikirkannya dengan matang? Aku tidak perlu banyak menunggumu, Zeus memandang Feng Hao. Feng Hao tersenyum dan berkata, Bagaimana kalau begini, Gunung Panteonmu akan bergabung dengan Dojoku, Dan kita akan menyebutnya impas. Aku juga akan memaafkan kata-kata kasarmu tadi. Penghinaan. Kamu pikir kamu siapa? Anda ingin kuil para dewa bergabung dengan Dojo Anda? Kami adalah dewa, Dewa yang maha kuasa. Kamu hanyalah manusia biasa. Apakah kamu ingin masuk neraka? Para dewa marah dan berteriak-teriak menyerang. Jika Zeus tidak menghentikan mereka, Mereka pasti sudah melakukannya. Kata-kata Feng Hao terlalu membuat marah para dewa. Dia sebenarnya ingin mereka menjadi pelayan Feng Hao. Apa perbedaan antara bergabung dengan Dojo Feng Hao dan menjadi pelayan Feng Hao? Oleh karena itu, Kata-kata Feng Hao merupakan tamparan di wajahnya. Mereka tidak tahan lagi. Zeus diam-diam senang atas keberhasilan Feng Hao dalam membuat marah para dewa. Selama mereka satu pikiran. Jika dia membawa Feng Hao kembali dan membunuhnya, Dia akan mendapatkan kesetiaan dan kesetiaan mutlak dari para dewa. Retakan. Awan petir berkumpul sekali lagi. Ini adalah persiapan Zeus. Dia bermandikan petir, Dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya ketuhanan. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Dewa alam luar ini baru saja bergerak. Mengapa mereka harus begitu ritual? Seolah-olah mereka takut orang lain tidak tahu betapa hebatnya mereka. Namun, dalam pertarungan antar pembangkit tenaga listrik, Jika mereka harus mempersiapkan gerakan mereka sedemikian rupa, Mereka akan mati berkali-kali lipat. Oleh karena itu, Saat Zeus masih mengendalikan dan memadatkan kekuatan petir, Feng Hao mengambil langkah tegas. Saat dia bergerak, Semua kekuatan di dunia berkumpul di telapak tangan Feng Hao. Zeus dikejutkan oleh kekuatan ini, Dan dia berseru. F asteris cek, Dia tidak bermain sesuai aturan. 3597 Dari sudut pandang Zeus, Bukankah Feng Hao harus diam dan bertindak seolah dia tak terkalahkan? Bukankah seharusnya Feng Hao menunggu dia mempersiapkan serangannya sebelum dengan angkuh menghadapinya? Mengapa Feng Hao tidak mengatakan apapun dan hanya menyerang? Terlebih lagi, Dia mengumpulkan kekuatan langit dan bumi saat dia menyerang. Para dewa benar-benar terpana dengan kemampuan Feng Hao memanipulasi kekuatan langit dan bumi. Meskipun mereka adalah Lord, kekuatan tempur mereka tidak tinggi. Mereka hanya menguasai hukum suatu daerah. Hanya Neptunus, Hades, Dewa Perang, dan Zeus. Para dewa ini memiliki kekuatan tempur yang sangat tinggi. Tuan lainnya setara dengan dukungan. Sekarang mereka melihat bahwa Feng Hao dapat dengan mudah memanipulasi kekuatan langit dan bumi dan bahkan hukum berada di bawah kendalinya, bagaimana mereka bisa melawannya. Tidak mengherankan jika Zeus tercengang pada saat pertama. Setiap pembangkit tenaga listrik memiliki batas kesombongan mereka. Mereka secara alami bisa bertindak tinggi dan perkasa di depan orang-orang biasa. Namun, ketika mereka bertemu seseorang yang lebih kuat dari mereka, kesombongan mereka akan segera runtuh. Zeus, misalnya, tidak tahu apa yang mampu dilakukan Feng Hao sebelumnya, tetapi sekarang Feng Hao melakukan ini dengan santai, dia segera tahu bahwa kekuatan Feng Hao tidak terduga. Jika dia masih terlihat merendahkan, dia mungkin tidak akan tahu bagaimana dia meninggal. Namun, kekuatannya sudah dalam proses pengumpulan. Jika dia mencabutnya dengan paksa, itu akan sangat merusak tubuhnya. Dalam keputusasaan, Zeus hampir menutup matanya saat dia menyerang. Sambaran petir yang seperti pisau dan tombak menutupi langit dan menutupi bumi, menutupi Lin Yu. Lin Yu, sebaliknya, melihat semuanya dengan santai. Sebelum sambaran petir ini bisa mengenainya, sambaran petir tersebut dihancurkan secara paksa oleh suatu kekuatan di tengah jalan. Adapun Feng Hao, dia mengambil langkah maju dan melewati awan petir di udara, muncul di depan Zeus. Zeus memandang Feng Hao dengan ekspresi kaku dan tidak berbicara lama. Eksistensi macam apa orang ini? Mengapa petir itu tidak mempan padanya? Menurutmu apa strategiku? Feng Hao memandang Zeus dan berkata, Ini. Zeus terdiam, wajahnya memerah. Dia, Raja para Dewa, telah menginvasi bumi dan melakukan invasi mistis. Siapa yang menyangka bahwa ia akan dipaksa sedemikian rupa oleh penduduk asli bumi ketika ia masih dalam tahap awal? Ketika para Dewa melihat Feng Hao telah muncul di hadapan Raja Dewa Zeus, mereka segera menyerang. Aliran kekuatan Dewa ditambahkan ke tubuh Zeus ketika mereka berkata serempak, Raja yang saleh, biarkan orang-orang bodoh ini jatuh ke neraka abadi. Tubuh Zeus diselimuti oleh kekuatan suci yang sangat besar, dan untuk sesaat, dia merasa tak terkalahkan. Cahaya di matanya semakin cemerlang. Baiklah. Zeus berteriak, dan hukum langit dan bumi terhapus. Seluruh gunung Olimpes tampak seperti akhir dunia. Di kaki gunung, ketika orang-orang melihat pemandangan ini dan melihat sosok-sosok di kehampaan, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bersujud dan beribadah. Ini adalah keajaiban. Tidak, ini seharusnya menjadi perang antar Dewa. Tuhanku sangat kuat. Orang itu bukan Dewa Kuil. Dia pasti sudah mati. Banyak hamba Dewa memandang Zeus dari jauh, wajah mereka penuh pemujaan. Seperti yang diharapkan dari Raja para Dewa. Apa menurutmu kamu bisa bertarung sendirian melawan Raja Ilahi ini dengan begitu banyak kekuatan Dewa? Zeus telah berubah dari rasa takut menjadi percaya diri, dan dia merasa malu atas kepengecutan yang dia tunjukkan sebelumnya. Oleh karena itu, dia ingin membalas dendam pada dirinya sendiri. Dia ingin mengalahkan Feng Hao dengan kekuatan absolut dan mengamankan posisi bumi sebagai bangsa Dewata. Sekarang mereka adalah gunung, dan di masa depan, mereka akan menjadi kerajaan ilahi. Kekuatan destruktif meletus pada saat itu, menyapu segala arah. Para petinggi di banyak negara terkejut hingga tidak bisa berkata-kata karena keributan di Gunung Olimpas. Ini Feng Hao lagi. Kenapa aku melihatnya di mana-mana? Bukankah dia kembali ke Huaxia? Kenapa dia ada di Gunung Olimpas? Karakter dari mitologi Yunani telah muncul. Apakah Feng Hao akan menghajar mereka? Kuharap dia tidak mencoba merekrut mereka. Jika dia bisa merekrut para Dewa, bukankah bumi akan menjadi halaman belakang rumahnya? Banyak petinggi dalam konferensi video merasakan hawa dingin di punggung mereka. Para petinggi Yunani, khususnya, mengambil sapu tangan untuk menyeka air mata mereka. Siapa yang dia sakiti? Mengapa perang para Dewa harus diadakan di sana? Jika dia kehilangan kendali atas kekuatannya, bukankah semuanya akan berakhir? Di bawah pengawasan para petinggi dan antisipasi para pelayan kuil para Dewa, Zeus, yang telah diberkati dengan segala jenis kekuatan ilahi, bertabrakan dengan Feng Hao. Kedua sosok itu bertabrakan di kehampaan, dan bola cahaya seterang siang hari langsung mekar. Gunung Olimpas tampak seperti siang hari di malam hari. Suara mendesing. Gelombang energi yang mengerikan menyapu, dan para Dewa kuil para Dewa terlempar. Ketika jatuh ke tanah, mereka tampak seperti anjing mati. Ratu Hera tanpa sadar menarik Zhang Zizai menjauh dari tempat itu. Beberapa Dewa yang masih sadar melihat Ratu Hera pergi bersama orang luar, meninggalkan mereka. Mereka sangat marah hingga batuk darah. Ketika cahaya memudar dan energi menakutkan menghilang, para Dewa, pelayan, dan petinggi pejabat dari berbagai negara perlahan-lahan sadar kembali. Tanpa sadar, mereka melihat ke arah kehampaan. Kemudian, semua orang ternganga saat mereka menatap pemandangan itu, tercengang. Para Dewa dan pelayan kuil para Dewa bergidik dan memilih berpura-pura mati. Mereka dipenuhi rasa takut dan gentar. Zeus, Raja para Dewa, bahkan dengan restu para Dewa, tidak bisa lepas dari nasib dihancurkan oleh Feng Hao. Feng Hao mencengkeram leher Zeus dan mengangkatnya seperti ayam. Rambut Zeus acak-acakan, dan baju besinya rusak. Dia putus asa dan lesu. Apakah kamu setan? Kelopak mata Zeus terkulai, dan dia kehilangan semua harapan dalam hidup. Dengan berkah dari begitu banyak kekuatan suci, itu setara dengan serangan gabungan tujuh Dewa Utama. Tujuh lawan satu, tapi Feng Hao dengan mudah menyelesaikannya dan bahkan menekannya oleh Feng Hao. Kekuatan macam apa ini? Dewa leluhur. Ratu Hera tidak tega melihat Zeus dalam keadaan menyedihkan. Dia menurunkan Zhang Zizai dan terbang menuju Feng Hao, berhenti seratus meter jauhnya. Bisakah kamu mengampuni dia? Tanya Hera. Kelopak mata Zeus bergetar. Dia membuka matanya dan menatap Ratu Hera, menundukkan kepalanya karena malu. Dia telah kalah-telak di depan istrinya. Sungguh tak tertahankan. Mungkin, dia benar-benar telah berbuat salah padanya. Namun, Zeus tidak menyangka Feng Hao akan melepaskannya. Dia benar-benar ingin membunuh Feng Hao sekarang. Namun, Feng Hao berkata pada saat ini, ia berdengung. Apa? Zeus yang tadinya putus asa dan lesu, tiba-tiba merasa seperti disuntik darah ayam. Beberapa dewa dan hamba dewa yang berpura-pura mati menjadi lebih hidup. Itu adalah alarm palsu. Feng Hao melanjutkan, setelah kuil ilahi dimasukkan ke dalam dojo kaisar ini, kaisar ini secara alami akan melepaskan kalian semua. Hades, Raja Neter, melakukannya dengan sangat baik saat ini. Dia mungkin memiliki terobosan baru di alam ilahi. Don bukankah kalian, ingin menjadi lebih kuat? Zeus tidak mau setuju, tetapi kata-kata terakhir Feng Hao seperti kue lesat yang diletakkan di depan mereka, menanyakan apakah mereka ingin memakannya. Dia tidak bisa menolak. 3.598 Saran Feng Hao sangat menggoda. Zeus mempertimbangkan pro dan kontra. Namun tak lama kemudian, dia tidak lagi berminat mempertimbangkan pro dan kontra. Faktanya, dia tidak punya banyak pilihan. Sederhananya, hanya ada dua. Kematian atau kehidupan. Jika dia ingin hidup, maka dia harus bergabung dengan dojo Feng Hao. Kalau tidak, dia akan mati. Benar-benar. Zeus bisa mengubah ekspresinya secepat membalik halaman buku. Di saat hidup dan mati, kepolosan Hera juga bisa tertunda. Tidak, istrinya Hera menjaga kesuciannya dan memiliki standar yang sangat tinggi. Bagaimana dia bisa jatuh cinta pada pendeta Tao Tua itu? Jadi, sejak awal, tidak ada konflik di antara mereka. Salah paham. Itu semua hanya kesalahpahaman. Zeus menghibur dirinya sendiri. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa tetap hidup adalah hal yang paling penting. Feng Hao mengangguk. Tentu saja. Zeus tersipu. Kalau begitu, bisakah kamu menurunkanku dulu? Zeus ingin menemukan lubang untuk bersembunyi. Raja para dewa yang perkasa digendong seperti ayam. Jika tersiar kabar, semua ahli di alam semesta akan menertawakannya. Feng Hao mengangkat bahu dan melepaskan Zeus. Zeus mengusap lehernya, lalu menata para dewa yang ragu-ragu. Bagaimana menurutmu? Para dewa saling berpandangan, lalu serempak berkata, Ya Tuhan, Kau lah yang berhak memutuskan. Tentu saja mereka tidak ingin mati, Tapi, mereka adalah dewa utama. Bukankah memalukan untuk mengatakan bahwa mereka menyerah? Tapi, jika Zeus menyerah, maka itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Dengan cara ini, mereka tidak hanya akan menyelamatkan muka mereka, namun kehidupan mereka juga akan terpelihara. Itu yang terbaik dari kedua dunia. Di masa depan, ketika mereka bertemu dengan Neter King, dewa perang, atau Athena, mereka akan langsung berkata, Ini adalah kehendak dewa Zeus. Lihat, semuanya akan baik-baik saja. Mungkin Neter King dan yang lainnya akan berpikir bahwa mereka setia kepada kuil dan mengagumi mereka. Kami akan hidup dan mati bersama kuil. Benar, apapun keputusan yang Anda buat, kami akan berdiri teguh di pihak kuil. Para dewa memasang ekspresi serius, memancarkan rasa kebenaran. Mata Zeus sedikit merah. Pada saat ini, dia sebenarnya memiliki keinginan untuk mati bersama kuil. Memiliki begitu banyak teman dalam kehidupan dewa ini, apalagi yang bisa dia minta. Mengapa tidak? Mati bersama kuil. Ketika para dewa melihat perubahan ekspresi Zeus, wajah serius mereka mulai panik. Zeus ini pasti jadi gila. Dari kelihatannya, sepertinya dia ingin binasa bersama kuil. Sial! Jika kamu ingin mati, matilah sendiri. Jangan menyeret kami ke bawah bersamamu. Zeus, Raja Neterwar telah membuat terobosan sekarang. Aku ingin tahu apakah itu benar. Seorang God King angkat bicara. Raja dewa lainnya bereaksi dan buru-buru berkata, itu benar, Athena dan Dewa Perang Ares juga ada di Tiongkok. Para dewa berbicara satu demi satu dan akhirnya menarik Zeus, yang akan menjadi gila, kembali dari keadaan berbahaya. Zeus merasa para dewa benar. Seseorang seharusnya tidak menyesal dalam hidup. Dia ingin melihat bagaimana Neter King Hades menerobos dunia. Feng Hao tidak membiarkan Zeus mengambil keputusan dengan segera, tapi dia juga tidak bisa memberi mereka terlalu banyak waktu. Pada saat ini, Zeus berkata dengan ekspresi serius, Baiklah, atas nama para dewa kuil cahaya, aku akan bergabung dengan dojomu. Sudut mulut Feng Hao melengkung saat dia mengangguk. Orang bijak tunduk pada keadaan. Kamu akan bangga dengan keputusanmu hari ini. Begitu dia selesai berbicara, Feng Hao mengetuk dahi Zeus dengan jari kanannya. Tubuh Zeus bergetar, dan setetes darah emas mengembun di telapak tangan Feng Hao. Zeus, sebaliknya, sudah berkeringat, dan semangatnya segera layu. Feng Hao tidak meninggalkan raja yang sale itu. Dia mengangkat tangannya, dan setetes darah mengalir dari dahi masing-masing raja ilahi. Tetesan darah ini langsung dimurnikan oleh Feng Hao. Apa yang sedang kamu lakukan? Wajah Zeus pucat. Para dewa lainnya juga tercengang. Bukankah mereka baru saja mengatakan bahwa mereka akan menyerah? Apa maksudnya? Feng Hao berkata dengan lembut, Jangan khawatir. Selama kamu tidak memiliki pikiran memberontak, kamu akan baik-baik saja. Tetapi jika kamu melakukannya, maka aku minta maaf. Kamu akan mati. Terkesiap. Zeus dan para dewa lainnya menghirup udara dingin. Mereka semua merasa Feng Hao terlalu kejam. Dia tidak percaya pada kesetiaan mereka, dan telah menggunakan cara-cara tercelah untuk memenangkan kesetiaan mereka. He he. Petui. Beberapa dewa diam-diam membencinya, tetapi kemudian mereka merasakan bahaya yang kuat. Seolah-olah, mereka akan mati. Gedebuk. Gedebuk. Keempat raja ilahi itu berlutut dan berseru, salam kaisar angin. Kekuatan sucinya tidak terbatas, dan dia akan menguasai dunia selama ribuan tahun. Ini adalah ungkapan baru yang mereka hafal, dan mereka mengucapkannya ketika mereka merasa cocok dengan situasi. Feng Hao. Pada awalnya, Zeus tidak mengerti mengapa keempat raja yang saling melakukan ini, tetapi setelah memikirkannya, dia menyadari bahwa keempat pengkhianat ini jelas-jelas berpikir untuk memberontak. Hanya ketika mereka merasakan bahaya barulah mereka mengucapkan kata-kata ini. Hera tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Gunung para dewa dan gereja para dewa aman. Tapi, apakah gunung dewata masih bisa disebut gunung dewata? Para raja yang saleh semuanya telah menjadi anak buah Feng Hao. Dia hanya bisa mengatakan bahwa Feng Hao terlalu kuat, dan mereka semua telah mati bahkan sebelum mereka dapat mencapai apapun. Feng Hao memandang Hera, Apakah kamu ingin mengikutiku ke dojo, atau tinggal di gereja para dewa? Hera bertanya, Kamu tidak akan mengambil sari darahku. Feng Hao tersenyum, menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak perlu. Mengapa? Hera bingung. Saya tidak perlu menjelaskan tindakan saya kepada Anda, bukan. Feng Hao berkata dengan sungguh-sungguh. Dia tidak suka jika orang bertanya. Terutama ketika, dia melakukan hal-hal yang dia tidak tahu kenapa, tapi dia melakukannya saat dia menginginkannya. Mengapa ada begitu banyak alasan? Hera menatap Feng Hao dalam-dalam. Dia tidak tahu kenapa, tapi saat ini, dia merasakan jantungnya berdebar. Rasa cinta pertama. Ada perahu dewa di Gunung Dewata. Zeus dan Raja Ilahi lainnya datang ke sini dengan perahu ilahi ini. Gereja para dewa sebenarnya adalah tempat tinggal sementara di perahu dewa. Ketika Feng Hao merasakan bahwa Zhang Zizai dalam bahaya, dia bergegas sendirian. Dia tidak menyangka akan membawa para dewa Gunung Olimpes bersamanya ketika dia kembali. Di dojo Feng Hao Huaxia, Yan Ki sedang bersujud di hadapan penguasa surga purba, memohon pengampunan. Tuan purba, aku dibutakan oleh lemak babi untuk sesaat. Bagaimana aku bisa jatuh cinta dengan wanita yang sudah menikah? Aku idiot, bodoh. Aku menempatkan Tuan Abadizang dalam posisi yang sulit. Aku bersalah. Yan Ki panik karena penguasa surga purba telah menutup matanya. Dia tidak punya niat untuk memaafkannya. Tapi saat ini, penguasa surga purba membuka matanya dan menatap Yan Ki. Enyahlah. Dengan itu, dia berdiri dan meninggalkan Ola. Yan Ki menggigil dan buru-buru memeluk paha dewa langit purba. Dia tersedak, maafkan aku, Tuan Purba. Uh. Yan Ki sudah setengah kalimatnya ketika dia melihat beberapa sosok muncul di pintu masuk. Feng Hao, Zhang Zizai, dan Hera termasuk di antara mereka. 3599. Tuan Abadizang. Hah. Kaisar Angin. Tubuh Yan Ki bergetar, linglung sejenak. Diharapkan Feng Hao akan membawa Zhang Zizai kembali, tapi, aneh bahwa ratu surga, Hera, akan muncul di aula pelatihan lagi. Melihat Feng Hao dan Zhang Zizai kembali, hati penguasa surga purba yang tegang akhirnya menjadi rileks. Zhang Zizai adalah murid sejati yang telah diacurahkan dengan banyak usaha. Dengan konstitusi Daoist, masa depannya tidak terbatas. Jika Zhang Zizai dihancurkan oleh Yan Ki dan Hera, dia akan mencabik-cabik Yan Ki. Adapun Hera, dia harus mati. Bagaimanapun juga, Hera adalah seorang wanita, dan penguasa surga purba tidak bisa melakukan sesuatu yang terlalu kejam. Untungnya, Zhang Zizai baik-baik saja. Hanya dapat dikatakan bahwa Yan Ki dan Hera memiliki kehidupan yang baik. Tentu saja, penguasa surga purba juga tahu bahwa ini karena Feng Hao. Ditambah lagi, Ratu Hera menepati janjinya dan tidak melukai sedikitpun Zhang Zizai. Menguasai Begitu Zhang Zizai memasuki aula, dia melihat penguasa surga purba berjalan ke arahnya. Matanya memerah. Meskipun dia tidak muda dan menyebut dirinya seorang Daoistua di dunia sekuler, tidak peduli berapa usianya. Dia tidak setua penguasa surga purba. Jadi, Zhang Zizai merasa dirinya masih anak-anak. Murid yang baik. Penguasa langit purba menepuk kepala Zhang Zizai. Kamu telah berbuat salah. Zhang Zizai menggelengkan kepalanya. Murid ini tidak dia niaya. Dia hendak mengatakan bahwa dia hampir beruntung dengan wanita, tetapi dia dengan cepat menelan kata-katanya. Mengapa penganut Taoisme yang rendah hati ini mempunyai pemikiran seperti itu? Bah, bah, bah. Penguasa surga purba menangkupkan tangannya ke arah Feng Hao. Kaisar Angin, kamu telah bekerja keras. Feng Hao berkata, tidak perlu bersikap sopan. Zhang Zizai adalah bibit yang baik untuk budidaya. Saya tidak tega melihatnya menderita kerugian apapun, tapi, mengalami lebih banyak kesulitan juga sangat bermanfaat. Penguasa surga purba mengangguk. Kaisar Angin benar. Pada saat ini, pandangan penguasa surga purba beralih ke Ratu Hera. Saat ini, ekspresinya menjadi agak aneh. Penguasa surga purba mengagumi keseriusan dan kecerdasan Hera ketika dia mendengarkan Tao. Ini berarti, Hera ditakdirkan dengan Tao. Tapi, Hera hampir membunuh Zhang Zizai. Sangat sulit bagi penguasa surga purba untuk mengatasi rintangan dalam hatinya ini. Setelah sekian lama, penguasa surga purba akhirnya menghela nafas dan berkata, Sekarang, tidak ada seorang pun di tempat suci Tao yang membuatmu tidak bahagia, bukan? Karena tidak ada yang tersisa, aku akan diam di sini saja. Ratu Hera menggelengkan kepalanya dan berkata, Ya, itu di sana. Hera menunjuk ke arah Yan Qi yang tercengang dan berkata dengan sungguh-sungguh, Aku tidak akan menyerang orang lain selain dia. Tubuh Yan Seven langsung lemas. Dia memandang Ratu Hera dengan memohon dan berkata, Yang Mulia, ini semua salah paham. Salah paham, Huff. Ratu Hera benar-benar ingin bergerak, tetapi mengingat Feng Hao, penguasa surgawi awal primordial, dan yang lainnya hadir, tidak nyaman baginya untuk bergerak. Dia hanya bisa menanggungnya untuk saat ini. Dojo itu sangat besar, dan ada banyak waktu. Cepat atau lambat Yan Qi akan dipermalukan, jadi tidak perlu terburu-buru. Yan Qi dipenuhi dengan penyesalan. Bagaimana dia bisa begitu bodoh menyeret Zhang Zizai untuk melakukan hal bodoh seperti itu? Namun, Ratu Hera sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk meminta maaf. Faktanya, sebagai pelindung, dia mungkin harus bersembunyi di mana-mana mulai sekarang. Kalau tidak, dia mungkin akan dipukuli sampai mati oleh Hera suatu hari nanti. Penguasa surgawi awal primordial juga sedikit penasaran dengan kembalinya Ratu Hera ke Dojo. Namun, ini bukan saat yang tepat untuk bertanya. Bagaimana jika Ratu Surgawi Hera datang dan berkata bahwa dia menyukai Feng Hao, itulah sebabnya dia mengikutinya. Maka suasana akan menjadi canggung. Feng Hao dan penguasa surgawi awal primordial juga memiliki masalah penting untuk didiskusikan, jadi dia membiarkan Yan Qi, Zhang Zizai, Hera, dan yang lainnya kembali ke tempat masing-masing. Hal yang ingin didiskusikan Feng Hao dengan penguasa surgawi awal primordial adalah pengaturan bagi para dewa gunung Olimpes untuk bergabung dengan Dojo. Sekarang, Feng Hao bisa dikatakan sebagai penjaga toko yang lepas tangan. Semuanya ditangani oleh penguasa surgawi dari awal primordial. Secara alami, dalam hal pengaturan personel, Feng Hao secara alami membiarkan penguasa surgawi awal primordial menanganinya. Melihat semua orang telah pergi, penguasa awal primordial surgawi buru-buru bertanya, Kaisar Angin, apa yang terjadi dengan Ratu Hera? Dia seperti bom. Siapa yang tahu kapan dia akan meledak? Penguasa surgawi dari awal primordial jelas masih khawatir. Bagaimanapun, murid kesayangannya hampir terpisah darinya selamanya. Feng Hao terkekeh. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Para dewa gunung Panteon sekarang menjadi anggota Dojo. Tidak peduli seberapa berani mereka, mereka tidak akan berani menimbulkan masalah. Apa? Penguasa surgawi dari awal primordial mengira dia salah dengar. Para dewa gunung Panteon telah menjadi anggota Dojo Feng Hao. Ini pasti sebuah lelucon, bukan? Bagaimana ini bisa terjadi? Kaisar Angin, lelucon ini tidak lucu, kata penguasa surgawi dari awal primordial dengan serius. Penguasa surgawi dari awal primordial dapat melihat betapa kuatnya para dewa gunung Panteon dari Hades, Raja Dunia Bawah. Feng Hao berkata dengan serius, saya tidak bercanda. Saya ingin berbicara dengan Anda sendirian sehingga Anda dapat mengatur tempat sesegera mungkin. Para dewa besar ini semua menunggu di Dojo. Ah! Penguasa surgawi dari awal primordial terkejut. Apa yang dia maksud dengan dewa-dewa yang menunggu di Dojo? Mungkinkah semua dewa gunung Panteon telah memasuki Dojo. Kenapa dia tidak tahu? Aku akan pergi melihatnya. Penguasa surgawi dari awal primordial masih menganggap hal ini tidak dapat dipercaya. Dapat dimengerti bahwa para dewa gunung Panteon telah ditundukkan oleh Feng Hao. Tapi, semua penguasa ini dibawa ke sini oleh Feng Hao. Ini sungguh tidak terbayangkan. Feng Hao mengikuti di belakang penguasa surgawi dari awal primordial. Ketika yang terakhir melihat tabut dewa raksasa melayang di Dojo di bawah istana abadi yang terapung, matanya hampir keluar dari rongganya. Perahu ilahi yang sangat besar. Itu seukuran gunung kecil. Para murid di Dojo sangat penasaran. Mereka mengepung perahu ilahi dengan tiga lapis tembok dan tiga lapis tembok. Untungnya, Dojo Feng Hao telah menempati area yang luas setelah terletak di tanah spiritual. Sekalipun gunung Olimpes dipindahkan ke sini, itu tidak akan menjadi masalah sama sekali. Pada saat yang sama, para dewa ditabut dewa merasakan kehendak Feng Hao dan terbang turun dari tabut dewa satu persatu. Yang memimpin mereka adalah Zeus, dewa tertinggi yang melompat turun dari tabut dewa. Baru pada saat itulah para dewa besar lainnya mendarat di tanah. Baru sekarang penguasa surgawi dari awal primordial mempercayai kata-kata Feng Hao. Sekilas, dia tahu bahwa Feng Hao adalah seorang dewa yang sejati. Penguasa surgawi dari awal primordial sepenuhnya diakinkan oleh Feng Hao. Pria itu luar biasa mengagumkan. Ketika Zeus melompat dari perahu ilahi, Raja Nrakahades berjalan keluar dari sudut. Dia sedang memegang tangan seorang anak di tangannya. Ketika Zeus melihat bahwa Hades sedang menjaga seorang anak di Dojo Feng Hao, dia hampir memuntahkan setegup darah. Zeus menyesalinya. Namun dia tidak berani berpikiran memberontak karena dia sudah menentukan pilihan dan sampai sejauh ini. 3600. Bukankah ini Zeus? Hades, Raja Neter, menyeringai saat melihat Zeus, Raja para dewa. Angin apa yang meniup Raja para dewa ke sini? Anda. Zeus memelototi Hades. Dia tidak pernah akur dengan Hades, tapi dia lebih marah dari apapun. Saat itu, dia telah menyelamatkan kakak laki-laki tertuanya, Raja Hades, dan saudara laki-laki keduanya, Kaisar Laut, tetapi Raja Hades adalah satu-satunya yang tidak memberikan wajahnya. Bukankah itu menyebalkan? Dewa Eon berkata dengan suara rendah, Feng Hao lah yang meniup kita ke sini. Penguasa dunia bawah yang perkasa sebenarnya sedang merawat seorang anak di sini. Haha. Zeus tidak bisa menahan tawa. Bagaimana orang kejam itu bisa begitu penyanyang? Hades hanya mencibir. Dumbi bukan anak biasa. Dia telah menandatangani kontrak dengan penguasa kematian. Ketika Dumbi menguasai dunia di masa depan, Zeus harus bersiap untuk berlutut dan mengjilat sepatu botnya. Dunia terbagi menjadi dunia kehidupan dan dunia kematian. Penguasa kematian adalah penguasa seluruh dunia kematian. Apa maksudnya? Tidak peduli berapa banyak overgod yang ada di dunia kematian, mereka semua harus mendengarkannya. Dan Hades tahu betul. Setelah datang ke bumi, kekuatannya justru ditekan. Dia menduga bahwa bumi dan tata surya sebenarnya milik dunia kehidupan di dunia kehidupan. Dan mereka berdua berasal dari dunia kematian. Kalau tidak, jika bukan karena campur tangan penguasa kematian, akan menjadi keajaiban jika mereka datang ke bumi dari gunung para dewa. Awalnya, penguasa kematian mengincar Hades, yang memiliki tubuh bawah, tapi kemudian dia melihat Dumbi. Dia segera mentransfer kontraknya. Hal ini memberi Hades perasaan bahwa dia datang ke dunia kehidupan untuk mengantarkan sebuah paket. Raja neraka Hades memandang Zeus dengan acuh-ta'acuh dan berkata, perhatikan baik-baik. Siapa dia? Zeus mengerutkan kening, tanpa sadar menatap anak yang dipegang tangan Hades. Cahaya ilahi berputar-putar di matanya, dan samar-samar, Zeus sepertinya melihat bayangan hitam yang sangat tinggi. Ini adalah bayangan yang ditutupi jubah hitam, terus-menerus memancarkan aura kematian yang menakutkan. Gedebuk, gedebuk. Saat itu juga, mata Zeus melebar dan dia mundur beberapa langkah. Penguasa kematian. Meneguk. Dewa utama Zeus menelan ludah, dan cara dia memandang Dumbi telah berubah. Bagaimana ini anak kecil? Saya khawatir dia adalah perwakilan penguasa kematian di alam fana. Ekspresi Zeus sangat jelek. Kenapa bukan dia yang memegang tangan anak itu? Dia juga ingin menjadi perawat. Zeus akhirnya mengerti mengapa Feng Hao mengatakan bahwa Neter King Hades telah membuat terobosan di wilayahnya. Karena Raja Neraka Hades mempunyai penguasa dunia kematian di sisinya, akan sulit baginya untuk tidak menerobos. Ah! Kaisar Angin, aku, Zeus, bersumpah demi nama Tuhan bahwa aku akan mengikutimu selamanya. Zeus akhirnya mengerti banyak hal. Dia juga tahu bahwa bumi tidak seperti yang dia pikirkan, di mana alam yang dipenuhi manusia. Misalnya, Feng Hao ini. Dia benar-benar menyentuh kepala perwakilan penguasa alam kematian. Ratu Hera dan Dewa Utama lainnya memandang Zeus dengan bingung. Kemudian, mereka semua melihat anak di samping Feng Hao. Kemudian, sama seperti Zeus, mereka semua menyatakan bahwa mereka akan mengikuti Feng Hao sampai akhir hidup mereka hingga akhir dunia. Feng Hao memandang Zeus dan yang lainnya dengan heran. Dia menyadari bahwa pandangan mereka telah berubah. Tidak ada lagi ekspresi keengganan di matanya, tapi ekspresi kegembiraan. Lin Yu mengangkat bahu. Tidak masalah. Satu lagi gunung Panteon tidak membuat perbedaan, jadi dia dengan enggan menerimanya. Di masa depan, mereka dapat membantunya menaklukkan para petani di pasar luar negeri. Itu bukanlah hal yang buruk. Penguasa surga purba sedikit terkejut melihat pemandangan di hadapannya. Kalau dipikir-pikir, Dewa Raja Zeus dari gunung para dewa hanya sedikit lebih lemah darinya. Namun kini, sikapnya sangat rendah hati. Sepertinya, itu ada hubungannya dengan si bodoh yang disebutkan oleh Raja Neraka. Bagaimanapun, kekuatan dojo jelas meningkat. Ini adalah dewa utama dari legenda. Begitu berita ini menyebar, seluruh dunia akan gempar. Namun, di salah satu istana abadi terapung di dojo, Raja Iblis Banteng, mengenakan setelan tunik Tiongkok dan potongan cepak, sedang streaming di ponselnya. Ini adalah dewa utama dari mitologi Yunani. Yang berambut hijau. Ah, tidak. yang memiliki petir adalah Zeus. Dan yang berbadan panas adalah Ratu Hera. Raja Iblis Banteng memperkenalkan dewa utama dari legenda ini kepada para penggemarnya di ruang siaran langsung. Saat itu, mobil sport, roket, helm spetsnas level 3, dan ramuan kesehatan semuanya berwarna merah. Seluruh layar dipenuhi dengan 666. Raja Iblis Banteng menyeringai lebar. Dia iri dengan rekening Bang Feng Hao karena angka 0 di belakangnya. Tapi sekarang, dia melakukan streaming paruh waktu, dan bonus bulanannya dari perusahaan streaming mencapai 9 digit. Mau bagaimana lagi? Lebih dari separuh orang Huaxia menonton siaran langsungnya untuk mengikuti perkembangan dojo. Yang terpenting, gaya siaran langsung Raja Iblis Banteng adalah pecundang dan rendah hati, jadi semua orang menyukainya. Raja Iblis Banteng, beranikah kamu memeluk pantat Ratu Hera? Haha, benar. Kalau berani, aku akan segera membeli 100 mobil sport. F. Cek. Kaka Black luar biasa. Jika Broter Bull benar-benar melakukan itu, aku akan membeli 100 mobil sport juga. F. Asterisk Cek. Kaka Bol tidak terkalahkan. Raja Iblis Banteng menghitung dengan jarinya, dan matanya berbinar. Selain dua fans bodoh tersebut, fans lainnya juga mulai membeli helm level 3 dan mengejek. Meneguk. Raja Iblis Banteng menelan ludahnya. Bukan karena hadiah dari para penggemar di ruang siaran langsung, tapi karena kecantikan Ratu Hera. Dia sedikit panik. Bagaimanapun juga, dia adalah wanita Zeus. Apakah dia akan dipukuli nanti? Pengecut. Kamu bahkan tidak memiliki keberanian sekecil ini. Raja Iblis Banteng, kamu terlalu sombong. Komentar dari para penggemar di ruang siaran langsung seperti momok dan binatang buas, semuanya meremehkannya. Darah Raja Iblis Banteng melonjak. Dia berkata ke telepon, Aku, Raja Iblis Banteng, tidak berani berbuat apa-apa. Bukankah hanya memeluk pinggang Ratu Hera? Ayo pergi. Raja Iblis Banteng mengendalikan teleponnya agar melayang di udara dan mengikutinya. Kemudian, mereka terbang turun dari istana abadi yang terapung. Feng Hao, penguasa langit purba, dan Dewa Gunung Panteon hendak menempatkan perahu dewa di arah barat daya dojo ketika mereka melihat Raja Iblis Banteng dan telepon mengambang melayang di atasnya. Feng Hao tidak tahu apa yang ingin dilakukan Raja Iblis Banteng, tapi dia tidak menghentikannya. Tidak ada jalan lain. Raja Iblis Banteng kecanduan siaran langsung. Feng Hao telah memperingatkannya sebelumnya, tetapi Raja Iblis Banteng menolak untuk mendengarkan. Feng Hao bisa memahami mentalitas Raja Iblis Banteng. Semua orang di dojo lebih hebat dari sebelumnya. Raja Iblis Banteng telah mencapai kemacetan dan mengalami depresi karena dia tidak dapat menerobos. Feng Hao mengizinkannya melakukan siaran langsung agar dia tidak menderita depresi. Terima kasih telah menonton!